Hai semua, bikin bolu kukus mekar anti gagal yuk Ini enak banget, lembut, bikinnya juga sangat mudah Dan bahannya sangat sederhana Campurkan gula pasir, pasta vanila secukupnya Tambahkan juga garam, 1.4 sendok teh 4 butir temur Dan aku tambahkan juga 1 botol sprite Ini isi 390 ml Dituang semua ya bun Lalu ini dimixer dengan kecepatan rendah Selama 3 menit ya Gunakan kecepatan rendah Kemudian masukkan tepung terigu Aku pakai tepung yang protein sedang Atau yang segitiga biru Ini diayak Kemudian tambahkan 1.5 sendok teh SP Boleh diganti TBM atau ovalet Kemudian ini kembali dimixer Selama 5 menit aja Dimulai dari kecepatan rendah Ke kecepatan sedang Lalu ke kecepatan tinggi Adonannya kembali aku aduk dengan spatula Sebentar aja, ini sudah mengembang Kemudian langsung aku bagi menjadi 2 bagian Ini dibagi sama rata ya Dan untuk salah satu adonan Aku tambahkan pasta pandan secukupnya Dan sedikit aja pasta coklat Jadi pasta pandan dan pasta coklatnya aku campur Agar nanti hasil warnanya jadi lebih cantik Dan rasanya jadi lebih enak Dan sekarang adonannya tinggal dimasukkan aja Di dalam cetakan Dimasukkan secara bergantian Pastikan cetakan sudah dioles dengan margarin ya Setelah itu adonannya dimasukkan di dalam kukusan Yang udah dipanasin sebelumnya Dan ini dikukus 15 menit Dengan api sedang Ini sudah mengembang dengan sempurna Aromanya benar-benar wangi banget Dan langsung aja aku keluarin dari dalam kukusan Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya benar-benar mekar dengan sempurna ya Tekstur kuenya juga sangat lembut Ini empuk Manisnya juga pas Pokoknya enak banget Sangat cocok buat teman ngeteh atau teman ngoki Resep ini juga bisa kamu jadikan ide jualan Ini pasti laris manis Soalnya rasanya enak banget Bisa juga kamu jadikan ide cemilan di rumah Di tempatku ini disebut bolu kukus mekar Di tempat kalian disebut kue apa Hai semua Hari ini aku akan membuat Bolu kukus mekar Yang super duper ngembang 2 kali lipat Ini enak banget Lembut dan cara buatnya sangat mudah Campurkan gula pasir Pasta vanila secukupnya Tambahkan juga garam Seper 4 sendok teh 4 butir telur Dan aku tambahkan juga 1 botol sprite Ini isi 390 ml Dituang semua ya bun Lalu ini dimixer dengan kecepatan rendah Selama 3 menit ya Gunakan kecepatan rendah Kemudian masukkan tepung terigu Aku pakai tepung yang protein sedang Atau yang segitiga biru Ini diayak Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh SP Boleh diganti TBM atau Ovalet Kemudian ini kembali di mixer Selama 5 menit aja Dimulai dari kecepatan rendah Ke kecepatan sedang Lalu ke kecepatan tinggi Adonannya kembali aku aduk dengan spatula Sebentar aja Ini sudah mengembang Kemudian langsung aku bagi Menjadi 2 bagian Ini dibagi sama rata ya Dan untuk salah satu adonan Aku tambahkan pasta pandan secukupnya Dan sedikit aja pasta coklat Jadi pasta pandan dan pasta coklatnya Aku campur Agar nanti hasil warnanya Jadi lebih cantik Dan rasanya jadi lebih enak Dan sekarang adonannya Tinggal dimasukkan aja Di dalam cetakan Dimasukkan secara bergantian Pastikan cetakan sudah dioles Dengan margarin ya Setelah itu adonannya Dimasukkan di dalam kukusan Yang udah dipanasin sebelumnya Dan ini dikukus 15 menit Dengan api sedang Ini sudah mengembang dengan sempurna Aromanya benar-benar wangi banget Dan langsung aja aku keluarin Dari dalam kukusan Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya benar-benar mekar Dengan sempurna ya Tekstur kuenya juga sangat lembut Ini empuk Manisnya juga pas Pokoknya enak banget Sangat cocok buat teman ngeteh Atau teman ngok Resep ini juga bisa Kamu jadikan ide jualan Ini pasti laris manis Soalnya rasanya enak banget Bisa juga kamu jadikan ide cemilan di rumah Di tempatku ini disebut Bolu kukus mekar Di tempat kalian disebut Kue apa